selamat menikmati untuk menahan laju corona karena sempat beberapa hari yang lalu kita merasa galau dan juga bimbang berkaitan dengan diperpanjang atau tidak berkaitan dengan pemberlakuan PPKM darurat ada informasi dari Menteri Keuangan ada informasi dari Pak Luhut Bin Sarpanjaitan kemudian disusul dengan konferensi pers dari Menteri Muhajir Effendi yang ternyata ini pun belum mendapatkan kepastian untuk kita semua sebagai masyarakat yang menunggu apa tindak lanjut dari PPKM darurat dan baru-baru kemarin kita menerima informasi berkaitan dengan ternyata PPKM darurat diperpanjang tapi istilahnya berbeda dari yang sebelumnya PPKM level 3 dan 4 banyak satir berkaitan dengan penerapan istilah PPKM level 3 dan 4 ini yang diberlakukan sampai tanggal 25 Juli mendatang dan kalau kita lihat efektifkah perpanjangan 5 hari ke depan dengan adanya angka laju perkembangan pasien COVID-19 di Indonesia untuk membahasnya saya sudah menghadirkan dua narasumber yang sudah terhubung secara virtual yang pertama ada Wakil Gubernur Jawa Barat Haji Uru Janul Ulum SE dan beliau sejatinya sudah terhubung bersama kami disini tapi karena disana ada tamu terlebih dahulu beliau meminta waktu untuk bisa bergabung di 30 menit ke depan kita akan menunggu beliau dan kemudian yang kedua pengamat kebijakan publik ada Bapak Franz Adi Prasetyo yang untuk Anda pemirsa ini sudah tidak asing lagi wajah dan juga pendapat beliau berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini sangat sensitif sekali di hati dan pikiran masyarakat kita sapa terlebih dahulu yang sudah tergabung dan sudah bersiap penyapa Anda pemirsa di rumah ada Pak Franz Adi Prasetyo selamat malam Assalamualaikum Pak Franz Waalaikumsalam selamat malam Alhamdulillah sehat dan kita masih menunggu nih harus sehat Pak harus sehat dan berpikir sehat supaya tidak stres dengan kondisi saat ini Pak Franz kalau kita menunggu tidak apa-apa ya sampai 30 menit ke depan dengan kehadiran Pak Wagup ya Pak Franz ya berkaitan dengan tema malam hari ini Pak Franz adalah tingkat efektivitas dari pemberlakuan PPKM darurat hampir 2 tahun ya Pak Franz kita menjalani hidup berdampingan dengan COVID-19 tentunya ini menjadi salah satu keterbiasaan barangkali untuk masyarakat Indonesia menggunakan masker, menjaga jarak, dan semua protokol kesehatan serta aturan-aturan administratif yang harus kita jalani sampai dengan pelaksanaan vaksinasi dari mulai istilah PSBB kemudian PSBB mikro dilanjutkan dengan PPKM darurat dan sekarang PPKM level 3 dan 4 ini seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah kita Pak Franz oke selamat malam semua terima kasih atas kesempatannya sekali lagi minta kita dalam keadaan sehat olah-olah jadi begini ini kita hampir menjalani satu masa yang memang tidak diinginkan sebenarnya memang tidak diinginkan sama sekali dan tiba-tiba masa ini muncul terus pemerintah dengan begitu responsifnya atau responsif dan reaksi oner juga untuk menanggap ini semua dan bingung juga mungkin ya hingga akhirnya gua nanti nama pembatasan COVID ini macam-macam gitu loh ada PSBB ketat, PSBB transisi PPKM skala mikro PPKM darurat sekarang PPKM level 3 ini berubah-berubah tersebut itu kan seperti menunjukkan bahwa ada aturan-aturan administratif yang sebenarnya pemerintah sendiri inkonsistensi dengan itu sekarang kita coba bisa lihat apakah memang kayak misalnya yang tadi yang tadi saya sebutkan itu semua itu bisa menyelesaikan ini semua kan enggak juga ternyata sebenarnya gini loh kita bisa merujuk kepada undang-undang yang memang sudah disiapkan jadi pemerintah Indonesia sebenarnya sebelum COVID ini datang mereka sudah responsif loh dengan menerbitkan undang-undang undang-undang karakter nomor 3 tahun 2018 ini nah dengan gua terganti macam ini gua terganti nama macam ini ini seperti tawar-menawar gitu loh inconsistensi dari pemerintah terkesan sengaja menghindari kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan warga yang diamankan oleh undang-undang itu undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu dimana menyebutkan bahwa selama ada masa karantina wilayah kebutuhan dasar manusia warga dalam konteks ini ditambuh oleh pemerintah gitu loh ini berkait dengan kondisi COVID berarti undang-undang karantina wilayah ini diajaknya ke akses makan akses fasilitas kesehatan dan akses kesehatan itu sendiri gitu loh nah karantina ini kan ada ada teori endemi sama pandemi betul jadi ada konsep berarti kan ada ada solusi yang sudah bahkan sudah dikeluarkan oleh oleh pemerintah negara Indonesia tahun 2018 loh sebelum pandemi ini muncul udah dikeluarkan nah ini tinggal mau di eksekusi atau enggak gitu loh COVID-nya aja gak ganti-ganti nama kok kebatasan ini ganti-ganti nama gitu loh gimana gitu loh kita ambil contoh misalnya negara Singapura dari dulu negara Singapura selalu pakai istilah circuit breakers gitu gak pernah ganti-ganti nama walaupun sekarang ada karantina yang lebih ketat lagi karena gara-gara cuma satu orang gitu loh yang tiba-tiba mau merubah yang tadinya udah free jadi begini kalau terkait dengan PPKM gitu loh PPKM yang terbaru lah apapun istilahnya lah tapi itu saya 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 sebut itu sebagai karantina gitu loh nah karantina ini kan berarti kalau dirubah-rubah itu seperti seperti mengaburkan substansinya jadi seperti pemerintah ingin kalau misalnya sesuai dengan undang-undang seperti ingin ketari gitu dari tanggung jawabnya karena istilahnya berbeda kata ini kayak kebiasaan aja pada PPKM gitu ya kalau misalnya saya mau 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 dilihat dalam dalam kacamata saya misalnya ya itu seperti rekayasa tata ruang dan mobilitas orang nah kan ini gak ada bedanya dengan dengan rekayasa rencana tata ruang gitu misalnya dalam konteks tata ruang tinggal ditentukan mana zonasi-zonasi tertentu mana area-area tertentu yang diperuntukkan untuk tertentu dalam konteks COVID ini berarti kan tinggal tinggal bisa diambil bahwa ini zona yang memang memiliki daerah rawan dengan penyebaran dan lain-lain zona merah dan jawabannya sendiri kan beberapa kali yang saya lihat juga dia tidak mengikuti aturan-aturan zona merah zona kuning dia punya aturan warna sendiri ini seperti seperti main-main gitu loh seperti main-main yang dengan kebijakan gitu loh jadi padahal dengan konteks ini sebenarnya pemerintah dia harus punya punya skenario paling ekstrim sekalipun misalnya sampai harus mengunci suatu daerah tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi karena itu karena itu dampaknya macam-macam gitu besar sekali jadi jangan seperti sekarang berubah lagi berubah lagi nanti setelah minggu depan setelah PPKM level 3 level 4 ini selesai akan ada PPKM level berapa lagi atau berubah lagi nama gitu jadi seperti reaksi oleh seperti pemadam kebakaran aja gitu ada kebakaran baru boleh disiapan ini kita udah berjalan 2 tahun jadi kalau ada 2 tahun berarti 2 tahun ini harusnya pemerintah juga berpikir bahwa apa hal-hal prioritas yang sangat urgent sih diperlukan masyarakat gitu loh bukan hanya sekedar pembatasan ini pembatasan itu gitu loh yang ternyata memang berkontradiksi sekali dengan kebutuhan kebutuhan warga sendiri maka hal-hal di satu sisi pemerintah memiliki kewajiban untuk untuk menyediakan fasilitas apa tanggungan terhadap warganya dalam paksa darurat macam ini gitu berdasarkan tadi undang-undang karantina yang disampaikan oleh Pak Frans adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat di suatu negara ya Pak Frans ya apakah bisa dikatakan bahwa negara ini enggan 100% memberikan rasa aman tersebut kepada warga negaranya ya ini ini sulit sekali padahal misalnya kalau misalnya kita lihat kita melihat anggarannya anggarannya tersedia anggarannya bisa tersedia bisa pengalihan budget anggaran kita bicara tentang negara dulu ya nanti kemudian saya akan coba tarik dalam konteks provinsi yang sistem daerah sebenarnya dengan adanya kondisi seperti ini kondisi darurat karantina seperti ini sebenarnya saatnya pemerintah daerah mempergunakan otonomi daerah atau desentralisasi itu berguna langsung direct action terhadap rakyat dengan anggaran yang tersedia saya boleh lihat misalnya dengan PPKM yang berubah-berubah ini dengan skenario yang menurut saya absurd ini walaupun itu penting PPKM itu saya tetap bilang PPKM itu penting tapi ketika PPKM diselenggarakan dilaksanakan pemerintah juga sudah siapkan skenario yang lain yang pembunuhan sesuai dengan undang-undang yang tersedia tadi jangan PPKM digensir terus ini ada yang aturan yang sudah penyakit berupa undang-undang tidak dieksekusi jadi jadi bagaimana PPKM ya PPKM ini sekali lagi saya bilang PPKM tanpa data dan informasi yang detail tentang satuan kawasan dan fenomena mobilitas kawasan antar daerah itu jadinya main hantam efeknya yang sekarang terjadi pergolakan di mana-mana penolakan PPKM di mana-mana muncul karena gini PPKM itu udah benar walaupun remusannya memang normatif sekali sangat normatif sekali untuk menginginkan tapi itu sangat penting berarti persoal adakah terletak pada kompleksitas penerapan PPKM tersendiri yang pelaksana di level lapangan gitu loh undang-undangnya udah tersedia kan yang paling terdampak dari PPKM ini adalah sektor informer dan para pekerja harian betul jadi bisa dibayangkan bagaimana terpukulnya sektor informer dan pekerja harian ini tentang tentang hal yang seperti ini semua orang juga udah tau bahwa PPKM ini penting akibat dari COVID orang itu sadar juga PPKM ini penting dari COVID sadar dan mikir jernih itu kalau levelnya udah kenyang bu yang bermasalah di lapangan ini kan levelnya lapar bu gitu loh jadi undang-undang karantina ini nomor 6 tahun 2018 ini itu sudah antisipasi soal itu negara harus menyelesaikan itu tapi gak mau dipakai gitu bedanya begitu gitu loh jadi kalau misalnya kita melihat begini yang tadi kan terkait dengan negara ya saya coba kaitkan dengan dengan anggaran ya dengan anggaran aja paling-paling-paling sederhana kan misalnya dengan anggaran bisa dibayangkan pemerintah baru menaikkan anggaran sekitar 280-an triliun pada tahun 2020 menjadi 417 triliun pada tahun 2021 48% penaikan anggaran untuk infrastruktur ya kan anggaran infrastruktur tadi lebih besar dibandingkan dengan anggaran anggaran kesehatan tahun 2021 yang hanya 169 triliun ini pemerintah gimana sih mau nyelamatin warga atau mau bangun terus gitu loh bangun kalau warga selamat juga nanti bisa dibangun lagi gitu tapi kalau warga gak selamat kan gak bisa dibalikin lagi gitu sekarang misalnya masuk lagi dalam konteks misalnya Jawa Barat saya harus bicara dengan Jawa Barat kan kita sebenarnya gampang banget Jawa Barat kan punya sistem apa yang disebut dengan yang saya tahu ya tampak sekarang sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi dari pemerintah Jawa Barat berarti kan pemerintah Jawa Barat selama 2 tahun ini harusnya dia bisa memprediksi prioritas dan dia bisa mengeksekusi mana prioritas yang paling efektif dan efisien untuk menanggulangi COVID ini gitu loh fasilitas kesehatan distribusi bantuan sosial yang benar sesuai dengan data yang terlalu saya bilang gitu loh kalau datanya benar kalau datanya amur-adul ya juga percuma gitu loh kita bisa melihat sebenarnya mudah aja melihat bagaimana pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini mengalokasikan dana APBD-nya kita bisa lacak dari RPGMD mereka atau PAD yang dihasilkan hingga terjadir terciptanya RAPBD yang dicanangkan kita bisa lihat alokasi-alokasi belajar prioritas provinsi dan kita bisa bilang apakah pantas dan rasional enggak belanja angka-angka belanja belanja seperti itu di masa pandemik seperti ini dalam catatan saya misalnya ya APBD Jawa Barat itu tahun 2020 itu baru terserap 61% sekitar 60% APBD Jawa Barat itu dia memang berkurang tapi tetap angkanya di atas 40 triliun tahun 2020 APBD tahun 2021 angkanya 44 triliun belum lagi ada pinjaman pembangunan infrastruktur dari Kementerian Keuangan berarti ditambah tadi nah yang paling kacau adalah Jabar baru-baru ini ditegur sama Kemendagri bahwa penyerapan anggaran anggaran INES-KESDA ya baru tidak menyerap 82% gitu loh dan atau sekitar 48,5 miliar yang tidak serserap dengan demikian penyerapan intensif tenaga kesehatan itu hanya 17% jadi gimana gitu loh jadi selama 2 tahun ini misalnya ya pemerintah kan harus bisa prediksi kalau misalnya akan ada lonjakan-lonjakan covid covid ini belum selesai berarti kan ada 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 perhitungan perhitungan prediksi yang bisa dikalkulasi ulang bisa ditabulasi ulang bisa didata ulang terkait Bansos terkait dengan akses-akses alat-alat kesehatan yang selama ini kurang kita kurang temperatur kita kurang tapung oksigen benar gak? iya kenapa itu tidak bisa diprediksi? bahwa covid ini kan kaitan dengan paru-paru harusnya kan pemerintah juga bisa pikir oh berarti kalau terkait dengan paru-paru kita akan butuh antifator dan tapung jadi banyak dan kita juga sudah berkaca dari kasus India sebelum Indonesia kemarin ya Pak Frens betul betul kasus Indonesia itu datang Juni loh kasus India itu di awal tahun iya Malaysia itu sekitar Mei betul sekitar Mei April gitu loh jadi ada jeda waktu kenapa tidak habiskan dana anggaran publik untuk hal-hal yang memang sifatnya antisipasi ini antisipasi covid ini baik untuk misalnya untuk sektor kesehatannya maupun untuk sektor sosial termasuk untuk bantuan-bantuan sosial terhadap warga-warga yang terdampak secara langsung kita bisa lihat misalnya warga-warga yang misalnya isoman kan misalnya bisa dideteksi dan isoman ini mereka kan membutuhkan asupan makanan kandung ya kan ya bantuan sos data ini bantuan sosnya distribusikan aja langsung direct action ke mereka termasuk keluarga-keluarga yang memang sudah mengalami kejadian covid ini nah setelah itu baru kita bisa lihat data yang lain misalnya yang terhentang memang orang-orang kehilangan pekerjaan kan ini yang teriak ini kan aku masih orang lapar di jalanan gitu loh yang gak bisa diantisipasi yang sebenarnya harusnya bisa diantisipasi oleh undang-undang ini sehingga pemerintahnya mau atau enggak jadi bisa dikatakan pemerintah ini masih 50-50 ya Pak Franz berkaitan untuk penyelamatan iya penyelamatan warga negaranya di satu sisi anggaran memang cukup besar tapi memang alokasi terbesarnya bukan di bidang kesehatan untuk saat ini yang menjadi prioritas utama dengan dengan memegang istilah refocusing anggaran ternyata kalau kita lihat bongkar angkanya malah infrastruktur yang lebih besar daripada angka untuk kesehatan dan kemudian kalau kita lihat oke dan kita lihat juga bahwa teguran terhadap Jawa Barat kemudian juga pernyataan dari Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa kalau kita PPKM darurat ataupun lockdown atau semacamnya Jawa Barat sudah tidak punya dana bagaimana Pak Franz gini loh saya ingat sekali dengan angka 5 triliun itu kehilangan 5 triliun untuk dana makanya kita bisa lihat kita bisa periksa sama-sama anggaran 44 triliun itu anggaran Provinsi Jawa Barat APB di Jawa Barat itu dipakai apa aja gitu loh dan saya pikir tidak akan rasional dan tidak pantas juga kalau melihat misalnya ternyata dominannya bukan untuk kesejahteraan sosial dan bukan untuk kesehatan ini malah tetap mikirin tentang infrastruktur malah tetap mikirin tentang alokasi belanja domestik gitu loh gini loh kalau dalam situasi kayak macam ini kurangilah alokasi belanja domestik ini kurangilah pembangunan-pembangunan infrastruktur ini loh warga juga sangat butuh gitu loh itu itu kan yang paling rasional karena tidak dibalikin tidak tidak di alokasikan aja semua itu semua dan saya pikir ya orang-orang yang selama ini atau misalnya orang-orang yang selama ini selalu mendapatkan pendapatan yang bisa perbulan aktif ya normal perbulan dia gak akan tiba-tiba jatuh miskin loh dia gak akan tiba-tiba lapar gitu loh kalau misalnya disuspen gajinya dalam beberapa waktu gitu loh dibandingkan orang yang tadi saya bilang bekerja di sektor informal dia yang dia yang memiliki kebutuhan kerja harian yang hari ini dapat uang dia bisa makan hari ini kalau hari ini dia gak dapat uang dia gak akan bisa makan hari ini atau besok gak akan makan lagi gitu itu kan yang jadi permasalahan kan iya dan terbukti kemarin kita melihat ya banyak masa yang mendatangi kantor pemerintahan untuk menolak pemberlakuan PPKM yang diperpanjang sampai dengan 25 Juli kemarin ya Pak Fransi ya iya betul betul jadi ini kan ini kan seperti menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan publik yang macam itu tadi saya bilang PPKM ataupun istilah yang lainnya ini seperti main dan coba-coba gitu loh tidak dilatar belakangi pemikiran yang dalam efek langsung di lapangan seperti apa ya saya tidak bisa mengherankan kalau Indonesia semakin jauh dari apa yang disebutkan country with system atau strong public institution atau excellent public policy itu jauh banget gitu loh dengan kondisi ini ini kan situasi ini seperti seperti mempertunjukkan secara jelas dan gamla berapa betapa rapuhnya sistem kesehatan di Indonesia di Jawa Barat iya berapa betapa rapuhnya sistem sosial yang ada di Jawa Barat misalnya dalam konteks ini karena kemarin misalnya demonya yang banyak di highlight terjadi GOP Jawa Barat kalau misalnya ini selesai ini enggak kan enggak kalau misalnya ini apa diperlakukan yang tadi saya bilang undang-undang karantina ini dikerjakan lagi ad budget habis-habisan untuk hal-hal yang tidak penting yang sifatnya administratif yang sifatnya pembangunan semua alokasikan ke kebantuan sosial dan alokasikan ke ke sarana kesehatan bisa kok tambah bed yang lain-lain tambah akses tambah fasilitas-fasilitas untuk isolasi mandiri ya gimana gitu ya kita misalnya contohnya misalnya gini saya ambil contoh aja ambil contoh yang paling yang paling nyata gitu yang saya dengar dari beberapa teman-teman misalnya tentang teman-teman yang selama ini kerja sebagai driver ojek online di satu sisi mereka berhadapan langsung dengan apa yang disebut dengan COVID saya bisa bilang mereka juga seperti tenaga kesehatan langsung direct berhadapan dengan COVID di jalanan ya mereka memiliki tingkat kerentanan terinspeksi COVID lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain karena mereka mobile di jalanan tetapi teman-teman ojek online ini mereka juga berkontribusi dalam membantu teman-teman warga negara lain yang isolasi mandiri yang membutuhkan sumber asupan pangan walaupun dengan order nah kan pertanyaan selanjutnya adalah tidak semua orang bisa order gitu loh bisa order jadi ini juga tugas ini yang jelas tugas tugas pemerintah daerah pemerintah Jawa Barat kita tahu loh kita saya baru dengar informasi kemarin gitu ya di Jawa Barat ada 300 hampir 300 orang wafat sedang isolasi mandiri termasuk kakas kuku saya gitu loh jadi gimana banyak sekali keluhan yang memang kita rasakan di lapangan berkaitan dengan penerapan PSBB PSBB Mikro kemudian transisi sampai dengan sekarang PPKM level 3 dan juga 4 ya Pak Afrans nanti kita akan berbincang lagi ternyata tugas pemerintah bukan hanya membagikan satu plastik beras mie instan sarden yang lainnya kemudian di foto saja masalah selesai ya tidak ternyata masih banyak masalah lain yang lebih krusial dibandingkan dengan membagikan sembako tapi itu banyak diterima oleh masyarakat kita ya karena apa karena masyarakat di lapangan sangat lapar dan membutuhkan hal tersebut dan kita akan bahas lagi lebih detailnya lagi bersama Pak Afrans dan juga kita masih menunggu bergabungnya Wagup Jabar sesaat lagi setelah jeda di Jabar terkini sudah PPKM diperpanjang untuk menahan laju corona saat ini tentunya masih bersama pengamat kebijakan publik Pak Afrans Adi Prasetyo tadi sempat dibahas berkaitan dengan aturan-aturan yang sebenarnya sudah bisa dijalankan dengan mengacu pada undang-undang karantina seperti kita lihat negara Jepang pemirsa mereka melakukan pembatasan kegiatan masyarakat tentunya dengan pola yang berbeda dari Indonesia diantaranya mereka masyarakat di Jepang di kota tertentu ini masih bisa melaksanakan kegiatan mereka berbisnis kemudian bekerja sesuai dengan aturan pemerintah namun satu syaratnya mereka tidak boleh keluar dari kota tersebut dan masih membolehkan mereka untuk keluar rumah mengerjakan kegiatan mereka berbeda dengan di Indonesia semuanya serba terbatas dilakukan lebih baik stay di rumah tanpa diketahui ini sampai kapan dan kemudian kebijakan-kebijakan apalagi yang nantinya akan digaungkan oleh pemerintah selaku pemerintah daerah kita memiliki Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi paling banyak penduduknya tentunya dengan permasalahan yang sangat kompleks dan kemarin bukan hanya di Bandung Raya saja terjadi unjuk rasa berkaitan dengan pemberlakuan perpanjangan PPKM ini di Halmahera pun ini menyebabkan banyak emak-emak ikut untuk bisa menghalau perpanjangan PPKM darurat di Jawa Bali nah ini kalau kita lihat perkembangannya Pak Franz di lapangan ini kan selama dua minggu kemarin kita lihat masalah begitu banyak mulai dari Satpol PP kemudian tindakan Dishub TNI Polri yang ternyata setelah viral ini mereka terkena dampak luar biasa bagi karir mereka sebenarnya apa yang sebaiknya mereka kerjakan di lapangan inilah kan situasi ini semakin nyata menunjukkan bahwa betapa rapuh ini di jaringan pengaman sosial warga yang seharusnya tugas pemerintah yang harus terus menerus mengupgrade ya kan fungsinya pemerintahan seperti itu oleh kebijakan publik yang terus berkelanjutan bukan hanya dibentuk bukankah memang pemerintah juga dibentuk memang untuk hal-hal seperti itu untuk memberikan layangan publik kepada warganya kan ini berarti terkait dengan krisis yang ditimbulkan misalnya berarti kan menunjukkan yang tadi saya bilang buruknya sistem kesehatan publik dan seperti menelanjangi kebobrokan sistem bioperasi di Indonesia gitu loh nah penyakatan PPKM ini kan contohnya ya dalam konteks ini ini sudah terlambat sebenarnya walaupun memang masih sangat penting tapi kan yang paling penting diperluas itu kan adalah testing tracing treatment untuk para warga yang memang positif terkena COVID maupun yang sedang isoman langsung memantau terus-menerus secara kontinu yang sedang isoman ini pemerintah ada budgetnya gitu loh dan itu bisa dilakukan yang saya saya pusing sekali juga ini yang saya heran ini seperti pemisahan sektor esensial sektor politikal ini jadi ajang nego-nego dong yang ini boleh yang ini enggak dan pasti banyak yang abu-abu terus jadinya banyak orang ya kerumunan juga nah kalau karantina kan jelas kalau saya setuju dengan karantina karantina kan jelas ada undang-undangnya legal formannya ada budgetnya ada semuanya ada wilayahnya yang bisa ditentukan juga jelas petugas pemerintahnya juga ada ya kenapa tidak dilakukan itu gitu loh nah memang dalam konteks ini yang paling mudah itu yang tadi saya bilang seperti menutup jalan tanpa biaya menyiapin personel aja di pinggir jalan gitu sebagai penghalang terus dibandingkan apa yang tadi dengan testing dan tracing ini hampir 2 tahun ya kan sampai sekarang catatan terakhirlah kemarin misalnya dari WHO tahun 2020 terakhir hanya provinsi Jawa Barat loh yang tidak memiliki catatan yang resmi yang tercatat di WHO ada apa gitu loh dengan ini dengan proses-proses ini semua tracing dan lain-lain belum lagi catat-catatnya apa pembagian bansos dan lain-lain vaksin juga begitu begitu kacaunya sistem vaksin menyebabkan kerumunan ulang nah jadi PPKM itu seperti pandai-pandai kalian mencari jalan sendiri aja gitu loh pintar-pintar aja cari jalan-jalan sendiri cari-cari selamat sendiri nah ini kan gini loh kalau misalnya tentang sanksi terhadap prokes sekarang dengan adanya PPKM ini nah ini sanksinya barulah dipakai itu undang-undang kesehatan undang-undang karantina kesehatan tapi ketika penerapan karantina kesehatan terkait dengan misalnya penyediaan makan misalnya kebutuhan warga untuk masyarakat sipil itu undang-undang gak dipakai jadi kan gimana loh pakai undang-undang kesehatan untuk undang-undang karantina untuk mengsansi warga tapi tidak mau mempergunakan undang-undang karantina untuk menyelesaikan menyediakan fasilitas untuk warga menyediakan semua kebutuhan warga gitu loh kedaruratan kesehatan masyarakat ini kan harus didekati dengan persoalan kesehatan dan tidak akan berhasil kalau pendekatannya menggunakan skema pertahanan keamanan penyekatan macam-macam kayak gini ini gak akan berhasil gitu loh seperti yang dicontohkan yang misalnya ibu bilang tadi yang di halmahera bagaimana ibu-ibu gitu itu itu akumulasi kemarahan dan akumulasi lapar gitu loh yang orang kalau disekat kayak gini orang gak bisa tahan bahkan saya dapat informasi dari beberapa teman lah ada yang kadang-kadang ngirim-ngirim WA ke saya ada beberapa teman-teman yang masih bekerja di sektor harian yang mendapatkan upah harian di lapangan mereka lebih baik mati dalam mencari kerja dibanding mati kelaparan di rumah bayangkan sampai segitu segitu ekstrimnya mereka bisa berpikir seperti itu gitu loh jadi pemerintah ini mau apa gitu mau kemana gitu menyelesaikan ini dan kalau kita lihat bahwa ternyata banyak pendapat yang menyatakan bahwa perpanjangan PPKM darurat ini sampai tanggal 25 Juli dinyatakan kurang efektif jika memang indikatornya penurunan angka pasien COVID-19 dan juga ketersediaan bed di rumah sakit Pak Franz iya betul kalau misalnya melihatnya kayak begini hanya hanya melihatnya dari aspek penurunan penurunan yang COVID oke saya juga setuju bahwa COVID harus ditekan penurunan penyebaran COVID harus ditekan tapi ada aspek lain yang menyebabkan orang bisa sangat sorry ya maaf saya bilang bisa sangat frustasi dengan kondisi seperti ini dan itu menyebabkan kesehatannya jadi terganggu dan mungkin kematian bukan hanya tidak selalu disebabkan oleh COVID kematian juga bisa disebabkan oleh lapar dan frustasi gitu loh dengan kondisi macam ini apakah pemerintah punya solusi tentang itu ya harusnya dipikirkan juga belum tentu mereka harus ya memang adanya vaksin ini sangat membantu sekali vaksin ini sangat membantu sekali untuk 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 sebagai step untuk menyelesaikan COVID ini tetapi kan tidak hanya seperti itu vaksinnya juga kacau balau gitu loh sekarang gini Jawa Barat ini Jawa Barat sebagai provinsi yang katanya paling depan tentang ini ini urutan keempat paling bawah dalam dalam ini vaksin kok mereka Jawa Barat itu masih di bawah 20% beda sekali dengan 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 Bali dengan Jakarta di urutan kedua yang mudah di atas 65% orang-orang di vaksin jadi gimana gitu loh oke dan yang frustrasi bukan hanya para emang kemudian juga disusul oleh para pekerja sektor informal tapi untuk para pelaku usaha bidang hospitality Pak Fras ini jika PPKM darurat memang diperpanjang terus-menerus ini maka para pemilik usaha hospitality akan menyerahkan seluruh karyawannya ke negara agar diberimakan ini disampaikan oleh kompas.com berkaitan dengan perpanjangan PPKM darurat kita lihat bahwa untuk membayar para karyawannya ini para pengusaha di bidang hospitality terutama hotel dan restoran sudah menyatakan sikap untuk menyerahkan karyawannya ke negara untuk diberi makan sampai separah itu ya Pak Frans ya ini kan berarti bukan hanya ini kan berarti di level lapangan yang terjadi di level lapangan orang-orang yang selama ini tidak begitu menghadapi langsung terkait dengan efek COVID ini ini bukan anomali ini buah dari dari situasi munculnya kemarahan orang-orang dari orang-orang yang memang merasa terdesak dengan kondisi ini jadi demo kemarin yang misalnya di Bandung itu respon atas situasi yang tidak baik akibat kebijakan yang terus-menerus menekan mereka di satu sisi kebijakan mereka diproteksi tapi di sisi lain kebijakan mereka ditekan oleh kebijakan yang sangat protektif tapi di sisi lain mereka juga butuh untuk kehidupan survive keseharian warga-warga ini juga bukan kriminal yang demo kemarin itu bukan kriminal mereka hanya menyorokkan isi perut mereka gitu loh kita lihat banyak sekali spanduk yang teman-teman yang di yang di ring 1 ring 2 ini yang tadi saya selalu tadi bilang dari awal kan PTKM ini kan ini ini seperti skenario perubahan rencana mobilitas zonasi kan zonasi dan 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 mobilitas orang seperti seperti perubahan rencana tata ruang aja gitu loh jadi PTKM ini kalau tanpa data dan informasi yang detail tentang satu kawasan fenomena mobilitas orang yang tadi seperti ibu sampaikan seperti yang di Cimahi sana apa di bundaran Cimahi untuk yang menghubungkan antara akses kota Bandung dan kota Cimahi di satu sisi itu ditutup tapi di ujung sebelah sana dibuka gitu jangan jauh-jauh dengan Cimahi di depan gedung sate sendiri hanya beberapa ratus meter aja di gedung sate ditutup terus kemudian di sana dibuka nah berarti kan pemerintah ini nggak pemerintah Jawa Barat ya nggak aware nggak tanggap dengan situasi yang terjadi di lapangan mereka tidak paham dengan mobilitas dan sirkulasi orang mereka tidak paham dengan struktur jalan mana jalan arteri primer mana jalan arteri sekunder yang selama ini menjadi akses-akses mobilitas orang di sini itu bisa nanggak jadi informasi misalnya dari teman-teman yang teman-teman saya saya juga banyak teman-teman saya yang bekerja sebagai ojek online mereka menginformasikan kepada saya misalnya ketika mereka harus bekerja terpaksa harus bekerja karena mereka harus mendapatkan kupah untuk kalian untuk anak istri dan lain-lain sedangkan mereka berhadapan langsung dengan COVID karena mereka mobilitas mereka harus mengantarkan makanan mengantarkan barang kepada yang jalan-jalannya ditutup dan ketika jalan-jalannya ini ditutup yang tadinya misalnya durasinya hanya butuh 45-45 menit kemudian karena diputar-putar ditutup-tutup nggak jelas durasinya bisa di atas 30 menit dan ketika 30 menit makanannya sudah dingin penerima makanannya tidak mau bayar itu gimana coba dipikirkan nggak hal-hal macam itu jadi gimana ini pemerintah mau arahnya mau arah mana jadi ini seperti macam negosiasi negosiasi terus-terusan atau bisa dikatakan PPKM-nya basa-basi saja Pak Franz saya pikir bisa saja Pak ya hanya basa-basi saja ditutup ya tadi saya bilang itu hanya kelihatan saja cari yang murah saja gitu loh cari yang murah saja yang kelihatan saja pemisahan sektor informa sektor esensial sektor kritikal jadi ada yang nego gitu loh kerumunan juga masih tetap jalan paling mudahnya memang menutup jalan tetap biaya hanya modal personel modal pangalan dibandingkan dengan testing, tracing apalagi penambahan fasilitas kesehatan kan gak dilakukan jangan dulu berpikir misalnya tadi penambahan dana bansos yang dialopasi yang besar-besaran kehilangan 5 triliun provinsi Jawa Barat itu Jawa Barat punya 44 triliun loh kalau berani saya pikir pemerintah provinsi jabarkan 44 triliun itu dipakai apa saja gitu loh supaya rakyat itu tahu kehilangan 5 triliun itu dari mana gitu loh oke ini semakin menarik sekali perbincangan kita Pak Franz berkaitan dengan uang, dana dan yang lainnya butuh transparansi terhadap keuangan Jawa Barat barangkali yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini berkaitan dengan perut mereka yang luar biasa harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Jawa Barat pemerintah sepertinya selalu ingat untuk bisa melindungi rakyatnya dari virus tapi pemerintah lupa untuk melindungi masyarakatnya terhadap bahaya kelaparan di perut mereka masing-masing pemisah kita masih punya satu segmen lagi usai judah kami kembali untuk Anda dalam jabat terkini membahas tentang efektif KPKM di pebar panjang untuk menahan laju corona di hari pertama PPKM level 4 kemarin ini angka kematian tertinggi semenjak pandemi ini ditunjukkan datanya oleh situs kata data.co.id data satuan tugas penanganan COVID-19 menunjukkan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 1.383 orang per Rabu kemarin dan angka ini mencetak rekor tertinggi sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama virus corona pada awal Maret 2020 dan berbarengan dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 hari Rabu kemarin bagaimana Pak Franz ternyata perpanjangan PPKM 5 hari kemudian berganti istilahnya di hari pertama kita mencetak rekor kematian tertinggi di hari pertama penerapan PPKM level 4 jadi begini loh varian delta ini yang terbaru ini yang masuk ke Indonesia sekitar Juni ini memang punya pengaruh terhadap mobilitas masa mudi kemarin tapi setelah itu sebenarnya normal-normal aja menjadikan sekarang sebarannya merata ke semua daerah nah justru pola mobilitas ini sebenarnya kan gak beda-beda amat dengan PPKM skala mikro atau PPSP sebelumnya yang juga menyisakan pembatasan tempat mall belum rame pasar juga belum rame tempat-tempat tempat-tempat wisata juga belum rame nah ini kan anomali-anomali ini negosiasi negosiasi ketika misalnya tempat-tempat wisata dibuat rame kembali jadi terpikirnya terkendali itu macam apa jangan berdasarkan data-data partensial gitu loh kita coba lihat eksponensial dan trend yang terjadi dan ini terbukti loh dalam waktu lima hari terakhir dengan PPKM yang macam ini ternyata ininya besar lonjakannya tinggi sekali nah jadi jadi kan pemerintah kan harusnya memiliki perabaan atau skenario-skenario dan probabilitas yang mungkin terjadi nah kan yang paling memungkinkan adalah yang paling mendesak dalam konteks sekarang adalah menyiapkan meningkatkan kemampuan layanan masalah layanan kesehatan terutama memberikan perawatan kesehatan bagi mereka yang sudah sakit termasuk juga yang yang sedang isoman serta menguji dan menelusuri kapasitas tingkat lokal gimana puskesmas yang tidak lagi mampu menyediakan ini berarti kan harus penambahan-penambahan seperti bed yang tadi terus alat-alat kesehatan yang lain-lain bisa pikir juga perhatikan juga ini teman-teman atau orang-orang yang memang cari nafkah harian mereka gak punya pilihan kalau mereka gak kerja itu mereka gak makan kalau gak makan itu keluarga masih makan apa nah disinilah yang tadi saya tekan-takan dari awal undang-undang karantina itu harusnya dipatuhi dikerjakan nah kan paket bahan sos ini kan bisa jadi insentif memang penting tapi jumlahnya juga yang signifikan dong jangan 300 ribu ya jauh barat ini 46 juta nah ini kan kelihatan lagi menunjukkan bahwa data kita tuh acau emuradul jangankan data untuk menyediakan bahan sos data orang yang positif profit sama yang isoman tadi kita gak punya nah dalam kondisi sekarang PPKM yang sekarang misalnya misalnya adanya misalnya penekanan di sektor keamanan menggunakan yang saya bilang menggunakan keamanan kan pendekatannya jadiknya keamanan pendekatan keamanan misalnya rahasia warung yang udah dibuka ya ditawarin lah paket bahan sos gitu loh ya ditawarin lah bantuan-bantuan ini mau paket bahan sos gak syaratnya warung tutup gitu loh atau yang mobilitas sehari-hari bapak jangan dulu mobilitas bapak akan mendapatkan bahan sos selama misalnya dua minggu ke depan begitu loh kan itu jadi solusi yang 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 itu lah fungsinya undang-undang kesehatan tadi berlaku gitu nah gini ya kalau misalnya terlihat terlihat kita bisa bisa lihat yang tadi yang tadi ini kan jadi situasi ini jadi momentum reformasi struktural dan sistem birokrasi dalam tata kelola kesehatan tata kelola pemerintahan termasuk restrukturisasi anggaran kebijakan publik di Indonesia nah emang ini prosesnya jadi mahal untuk pembuatan kebijakan publik seperti ini tapi kan kalau misalnya proses ini selalu diintervensi oleh petinggi diintervensi oleh politik yang gak akan pernah objektif dan sampai kapanpun tidak akan pernah efektif lagi efisien nah sekarang siapa yang dirugikan atau keluarga bahkan ada isilah macam ini kalau misalnya PPKM ini diperpanjang lagi diperpanjang lagi akan ada adu penalti nah kalau adu penalti siapa yang mati ya ampun mati siapa yang mati jadi dalam kebijakan publik kan dibutuhkan oleh right man sama right place jadi ada orang yang memang right man right place kalau sudah tidak pada tempatnya bagaimanapun dipermat apapun ini kebijakan akan tetap salah kapra karena awalnya juga sudah salah kapra berarti bisa disimpulkan saat ini wrong wrong man wrong place right ini artinya tidak terjadi apa-apa malah kasusnya malah tambah tinggi besar besakan dari masyarakat juga bergejolak masyarakat juga bergejolak malah tambah kisro berarti kan ada yang salah jadi bagaimanapun mau dipermat pakai istilah apapun pakai istilah apapun kalau misalnya awalnya sudah salah kapra salah kapra aja gitu loh jadi ini diperlukan juga produksi kebijakan itu yang ekselen gitu loh yang terus-menerus bukannya pragmatis apalagi reaksi on air macam ini dengan bungu-bungu heroik akan begini akan begitu oh ini bukan pertandingan sepak bola siapa menang siapa kalah ini pertandingan bagi makanan kita berpahan loh melindungi pemerintah melindungi warganya warganya dari covid melindungi warganya dari kerantanan sosial ekonomi gitu loh itu kan yang yang paling urgent sekarang jadi gimana ya saya lihatnya vaksin misalnya oke jabal urutan 4 terakhir ya vaksin yang tadi saya bilang kalau sekitar di bawah 20% dibanding Bali yang sudah 82% Jakarta 68% oh iya Jawa Barat penurutnya paling banyak di Indonesia oke penurutnya paling banyak di Indonesia tapi jangan lupa anggaran APB di Jawa Barat juga paling besar gitu loh vaksin bisa dilakukan di banyak tempat gitu loh pergunakanlah kebesaran apa tempat-tempat lokasi-lokasi ini bisa berarti kan ada kacaunya sistem data kacaunya sistem informasi yang kata dia jadi kita gak akan bisa berharap ke depan pemerintah kota misalnya atau ya Indonesia makin jauh gitu loh atau Jawa Barat semakin jauh apa yang disebut dengan country with system apa yang tadi dengan apa yang saya sebut dengan strong public institution atau excellent public policy jauh banget jadinya kalau ngeliat karena ininya data-datanya kontradiktif semua apalagi kemarin sempat sempat dilihat di beberapa media online Kabupaten Bandung menyatakan sudah menipis stok vaksinasinya padahal animo masyarakat Kabupaten Bandung untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini begitu luar biasa sampai Bupati Bandung sendiri Pak Frans ini minta tolong untuk disediakan stok vaksin COVID-19 iya kenapa gak bisa oke vaksin terbatas banyak negara lain yang saya jadi ingat ketika misalnya pemerintah Jawa Barat pada awal-awal dia bisa mengklaim banyak misalnya kita bisa mendapatkan alat PCR dari Korea dari mana dari mana yang sangat sangat bombastis eh jangankan vaksin ini yang terkait dengan nyawa orang yang udah ada di bed di rumah sakit oksigen aja kurang pemerintah tanya deh rumah sakit rumah sakit yang ada di Jawa Barat stok menipis apakah itu tidak bisa diprediksi oleh pemerintah Jawa Barat harusnya bisa lah karena ini kan terkait COVID-19 dengan paru-paru kalau dengan terkait dengan pernafasan kan berarti terkaitnya dengan misalnya penyediaan alat-alat yang bersinggungan langsung dengan pernafasan respirator oksigen respirator tabung oksigen respirator dan lain-lain ya sorry respirator oksigen dan lain-lain dan semua akses-akses obat-obat yang terkait dengan 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 permasalahan pernafasan kan bisa dibuat bisa diprediksi dengan jumlah penuduk segini banyak jadi jangan mikirnya gini loh jangan mikirnya jumlah penuduk segini banyak kok yang ter yang ter apa yang terkena hanya sedikit eh sedikit itu bukan karena ya sedikit loh jangan salah sedikit itu karena dia tidak dilakukan tracing tidak dilakukan tracing yang terus-menerus gitu loh itu tidak dilakukan iya iya dan luar biasanya lagi di masa pandemi ini Pak Frans iya betul iya dan fakta yang mengejutkan lagi Pak Frans di masa di masa pandemi ini ada fakta yang mengejutkan Pak Frans dan juga pemirsa di rumah kurang lebih hampir kita menjalani dua tahun berbarengan berkegiatan dengan COVID-19 ini data dari Credit UC menyebutkan ada 171,7 ribu orang Indonesia dengan peningkatan kekayaan bersihnya di atas 14,5 miliar rupiah dan ini terjadi pada masa pandemi jumlah orang kaya di Indonesia meningkat di masa pandemi itu artinya 0,1% penduduk Indonesia memiliki peningkatan kekayaan ironis ya Pak Frans ya di saat kita memang mayoritas masyarakat Indonesia memang harus berjuang untuk bisa makan 3 kali sehari tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang mengalami peningkatan kekayaan semakin tinggi jurang pemisah kita kesenjangan sosial yang ada di Indonesia sampai dengan kalau kita lihat bahwa sejak 2015 ini dunia sudah menyatakan ada ratusan tujuan dari Sustainable Development Goals dan ternyata Indonesia ada di urutan 110 jauh dari Thailand Vietnam dan Myanmar apalagi saat ini ya Pak Frans iyalah jadi itu kan indikator-indikator global yang menunjukkan bahwa semakin timpangnya apa yang terjadi di Indonesia ketimpangan-ketimpangan ini kan muncul oke ketimpangan-ketimpangan ini bisa muncul akibat dari dampak globalisasi dampak yang lain-lain ya dampak-dampak eksternal tapi kan ketimpangan ini juga muncul akibat dampak internalnya sendiri oleh regulasi oleh kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat gitu loh yang tidak dia men-support rakyat jadinya yang selalu disupport atau orang-orang yang memang memiliki free place ekonomi yang sudah mapan bahkan kaya gitu loh ketika misalnya untuk menjalankan undang-undang karantina kesehatan misalnya yang jelas itu untuk membantu masyarakat yang memang dia hanya mengandalkan hidupnya dari sektor informal dan upah harian itu tidak mau dilaksanakan berarti kan kita bisa lihat begini corak pemerintahan yang ada di Indonesia oke inilah corak pemerintahan yang ada di Jawa Barat desentralisasi otonomi daerah di Jawa Barat itu harusnya bisa jadi pintu gerbang untuk membereskan semua kebijakan-kebijakan ini dengan melalui COVID-19 ini tapi tidak mau dilakukan baik Pak Frans ini waktu kita tinggal sedikit lagi sebaiknya idealnya Jawa Barat ini melakukan apa Pak sehingga bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jawa Barat untuk pelaksanaan PPKM saat ini apapun istilahnya pertama PPKM tetap penting tapi PPKM terhadap data dan informasi yang detail tentang satuan kawasan tentang fenomena mobilitas penduduk dan antar kawasan di sebuah wilayah itu tidak akan berjalan efektif dan tidak akan berguna itu pertama kedua misalnya begini kedua adalah pemerintah harus memiliki skenario yang paling ekstrim dengan kondisi seperti ini apapun nanti istilah ke depannya bahwa ini tuh belum selesai ini tuh belum selesai jangan hanya bisa menutup akses-akses jangan aja jangan aja gak gitu juga ini ada sektor yang paling utama sektor kesehatan dengan penyediaan semua alat kesehatan penambahan bed-bed berikan insentif besar-besaran terhadap kakas yang memang langsung berbulat setiap hari dengan COVID ini berikan intensif juga insentif juga kepada teman-teman yang selama ini berada di jalanan berada di sektor informal berada di di sektor kerja kerja upah harian menggunakan undang-undang karantina kesehatan ini gitu loh jadi bukannya sebuah reaksioner itu aja saya pikir itu aja yang dikerjain mau gak menggunakan anggaran APBD-nya untuk dialokasikan sebesar-besarnya untuk kondisi ini itu mau gak pertanyaan saya mau atau tidak melaksanakan ini bukan masalah ini undang-undang karantina ini adalah undang-undang yang muncul dari pusat pemerintah Jawa Barat punya otonomi daerah punya hak desentralisasi untuk melaksanakan ini ada anggarannya saya pikir dengan 44 triliun APBD provinsi tahun 2021 alokasikan aja apa susahnya mau atau tidak itu kuncinya ya Pak Frans ya mau atau tidak baik terima kasih Pak Frans atas diskusinya terima kasih banyak Pak Frans atas diskusinya malam hari ini saya sekali Pak Wagup masih harus menerima tamu malam hari ini pemirsa dan itu tadi akhir perbincangan saya berkaitan dengan efektivitas dari PPKM darurat saat ini yang kita laksanakan sampai dengan tanggal 25 Juli mendatang gejala COVID identik dengan hilangnya indera penciuman dan juga indera perasaan tapi semoga pejabat publik ini termasuk pejabat di Jawa Barat tidak hilang rasa peduli terhadap masyarakat yang ada di Jawa Barat saya Krisanti pamit salam sehat selalu untuk Anda selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati